Ketika kejaksaan Negeri Pesawaran menetapkan satu tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional kesehatan, Bok Puskes Mas Rawat Inap Tegi Neneng Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021-2022. Penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh tersangka TDS, dalam siaran persnya pada hari selasa tanggal 7 November 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran, Tandi Mualim Serjana Hukum yang didampingi Kasih Tipitsus Kejari Pesawaran mengatakan bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pesawaran telah melakukan pemeriksaan terhadap PLT Kepala UPTD Puskes Mas Rawat Inap Tegi Neneng yang berinisial TDS atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan dana BOK. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ada, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pesawaran, selanjutnya TDS dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan 26 November 2023. ini kita dapat penahanan terhadap PLT inisial TDS tersebut untuk 20 hari ke depan. Mulai tanggal hari ini tanggal 7 November 2023 kita tahan di Rukan Kelas 1 Bandar Lampung, di Limpi ya. Dan ini anggarannya adalah ya, itu tahun 2021 dana BOK-nya sebesar 729.100.000 rupiah. Di tahun 2022, itu anggarannya 1.020.587.000 rupiah. Untuk potensi kerubian keuangan negara, kita sudah koordinasi dengan BPKP, tapi kalau perhitungan kasarnya lah ya, perhitungan kasarnya itu sekitaran kita 500-an lah. Ya, tapi nanti yang lebih fit-nya, lebih pastinya nanti dari BPKP ya, mungkin dalam bulan ini kita terima ya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri juga menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2021, Puskesmas Tegineneng mendapatkan bantuan dana BOK sebesar 729.100.000 rupiah, dan pada tahun anggaran 2022, Puskesmas Tegineneng juga mendapatkan bantuan dana BOK sebesar 1.020.587.000 rupiah, tutupnya. Dari Kejari Pesawaran, Tim Bintang 38 melaporkan. Terima kasih sudah menonton!